Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Hai semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Memang satu Malaysia, bahkan seluruh Malaysia digemparkan Dengan kenyataan daripada Kota Menteri Sabah yang juga Presiden JARES Dimana pemimpin-pemimpin daripada Bersatu telah keluar parti Dan kenyataan hari ini, kenyataan sebelum ini Selepas pemimpin Bersatu Sabah ini keluar parti dan beberapa orang lagi Salah seorang yang tinggal di dalam Bersatu Sabah Wakil tunggal adalah Ronald Kiandi Tinggal Ronald Kiandi lagi yang tinggal di dalam Bersatu Dan telah mendakwa bahwa beliau akan kekal bersama Bersatu Dan juga akan menaikkan semula Bersatu di Sabah Oke, persoalannya Tuan-tuan dan puan-puan Adakah selepas beberapa pemimpin yang meninggalkan Bersatu Sabah Dan tetap bernaung di bawah JARES ini Boleh memberi kesan kepada Kerajaan Perpaduan Anwar hari ini Haa, menjadi tanda tanya ramai orang pada hari ini Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini Saya meminta kerjasama jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini Tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini daripada suaramerdeka.com.my Kerajaan Anwar hilang keabsahan Bila ahli Parlimen Sabah keluar bersatu Tanda tanya Haa, sebelum saya ulas Adakah kamu mempunyai komen berkenaan dengan pertanyaan ini Dimana status Kerajaan Perpaduan hari ini Mempunyai akan terkesan selepas Ahli Parlimen Sabah yang keluar bersatu Jika benar seperti yang dilaporkan Empat atau lima ahli Parlimen Sabah bersatu telah keluar parti Maka mereka telah melanggar undang-undang lompat parti Undang-undang anti lompat parti Taufik Tun Dr. Ismail dalam suratnya kepada Malaysia kini Berkata akibatnya Ahli Parlimen tersebut akan berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat Kerusi mereka akan menjadi kosong Dan pilihan raya kecil perlu diadakan Undi percaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 19 Disember Akan kurang lima undi Undang-undang adalah jelas Perkara 49E baru Perlembagaan Persekutuan menyatakan 49E dalam kurungan 1 Tertakluk kepada peruntukan perkara ini Seseorang ahli Dewan Rakyat hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat Dan kerusinya hendaklah menjadi kosong Serta merta pada tarik kekosongan Ditubuhkan oleh speaker di bawah fasal 3 Jika telah dipilih ke Dewan Rakyat sebagai ahli parti politik Dan meletakkan jawatan sebagai ahli parti politik Dan tidak lagi menjadi ahli parti politik Oleh itu adakah empat atau lima ahli parlimen itu Ahli parti politik Sabah Bersatu Semasa mereka dipilih Adakah mereka meninggalkan Bersatu Sabah Jika jawaban kepada dua soalan di atas adalah iya Yaitu yang pertama Adakah empat atau lima ahli parlimen itu Ahli parti politik Sabah Bersatu Semasa mereka dipilih Pertama dan yang kedua Adakah mereka telah meninggalkan Bersatu Sabah Jika jawaban kepada dua soalan di atas adalah iya Maka mereka telah melanggar Perkara 49E dalam kurungan 1 dalam kurungan E Jika iya apa yang berlaku seterusnya Mesti menjadi tanda tanya ramai orang Seorang ahli parlimen Perlu memberi notis bertulis Kepada speaker Dewan Rakyat Bahwa terdapat kekosongan jawatan di Dewan Di bawah perkara 49E Speaker kemudiannya Akan memastikan bahwa terdapat kekosongan Dan memaklumkan kepada SPR dalam tempo 21 hari Dari tarik dia menerima notis itu Kekosongan tersebut juga perlu diisi dalam tempo 60 hari Dan tarik SPR menerima pemberitahuan daripada pencerama Undi percaya Anwar pada 19 Desember Akan kurang 5 undian Bergantung pada bila speaker menetapkan kekosongan itu Di bawah AHL Adalah tidak relevan Sama ada ahli parlimen bersatu Sabah Bertanding di bawah gabungan GRS Atau mana-mana gabungan lain Apa yang hanya relevan Dari segi undang-undang Ialah Keahlian parti dan Sama ada mereka Telah meninggalkan parti politik mereka Sungguh ada yang bertanya Mengapa ahli parlimen bersatu Sabah melakukan ini Yaitu bertindak untuk meninggalkan bersatu Sabah Mengetahui AHL Atau mungkin mereka tidak menyedari Dengan peraturan ini Yang ini paling menakutkan lah Semua ahli dan juga Dewan Undangan Negeri Adun Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah mengumumkan keluar meninggalkan parti itu Ketua Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata Keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan Keadaan landscape politik negara ketika ini Terutamanya di Sabah Jadi tuan-tuan dan perempuan Kepada persoalan hari ini Adakah ini akan Memberi kesan kepada Kerajaan Perpaduan hari ini Di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ke-10 Berkenaan dengan Kerajaan hari ini Adakah kebesahan kerajaan hari ini Akan teruji Selepas lima ahli parlimen Yang meninggalkan parti bersatu Dan menjadi persoalan Kerusi yang mereka menang ini Adakah perlu dikosongkan Ataupun kerusi yang mereka menang ini Mereka akan bawa Nah itu menjadi persoalan ramai orang Rakyat Malaysia Terutamanya khususnya di Sabah Mungkin ada yang pening kepala hari ini Apa nak buat sekarang Apa nak fikir Kenapa mereka lakukan ini Dan Apa kesannya kepada Kerajaan Perpaduan hari ini Jadi Kerajaan Anwar Hilang keabsahan Bila ahli parlimen Sabah Keluar bersatu Dan ada yang kata Mengikut Keputusan yang sudah dibuat ini Adakah Lima Adakah pada Undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada 19 Desember ini Akan kurang lima undi Sebab lima ahli parlimen ini Sudah keluar parti Dan bagaimana Adakah kerusi ini Dikosongkan Dan perlu adakan lagi PRK Jadi itu menjadi tanda tanya Kepada rakyat Malaysia Kepada rakyat Sabah khususnya Adakah selepas kerusi yang Antara kerusi yang Dikosongkan Ataupun mereka Membawa kerusi itu Ke parti yang baru mereka Ataupun mereka keluar Dan meninggalkan kerusi itu Begitu saja Dan Kalau benar Kerusi itu dikosongkan Sudah pasti Perlu ada PRK lagi Pilihan rakyat kecil di Sabah Jadi bagaimana komen anda Tuan-tuan dan perempuan Jika benar Seperti yang dilaporkan Empat atau lima Ahli parlimen Sabah Bersatu Telah keluar parti Maka mereka Telah melanggar Undang-undang Anti lompat parti Walaupun Ini belum lagi Berkodkosa di Sabah Yang saya ingat Saya tidak tahu Kalau sudah update Anda boleh komen di bawah Dan betulkan kesilapan saya Jadi Adakah Kerusi mereka Akan menjadi kosong Dan pilihan Daya kecil Perlu diadakan Dan undi percaya Pada Perdana Menteri Pada 19 Desember Akan kurang lima undi Adakah akan berlaku begitu Dan Kalau benar Undang-undang Adalah jelas Perkara 49E Baru Perlembagaan Persekutan Menyatakan Tertakluk kepada Peruntukan ini Seorang ahli Dewan Rakyat Tendaklah berhenti Terhenti menjadi Ahli Dewan Rakyat itu Dan Kerusinya Hendaklah menjadi kosong Serta-merta Pada tarik kekosongan Ditubuhkan oleh speaker Di bawah fasal 3 Jadi Itulah kita Menjadi persoalan Ramai orang Adakah PLK akan diadakan Adakah Anwar akan hilang Lima undi Secara otomatik Dan Adakah ini akan Menguji keabsahan Kerajaan Perpaduan Jadi apapun Terus yang bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Seterusnya Politik di Malaysia Terima kasih